Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama dan bahasa. Sesuai semboyan, bineka tunggal ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetaplah satu. Sikap toleransi antarumat beragama merupakan kunci utama untuk wujudkan kerukunan beragama. Di masa pandemi saat ini, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Cimahi selalu berkomitmen bersama pemuka agama untuk mewujudkan toleransi dan solidaritas. Bersama-sama saling membantu masyarakat yang terdampak akibat pandemi yang berkepanjangan. Saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi mengapresiasi yang sangat tinggi kepada pengurus FKUB Kota Cimahi yang telah membantu kami dalam kerukunan umat beragama di Kota Cimahi. Terima kasih kepada para tokoh agama, terhadap majelis agama yang ada di Cimahi yang sampai saat ini kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ya. Itulah tokoh-tokoh ulama di Cimahi ini sangat mendukung sekali kehadiran forum kerukunan umat beragama di Kota Cimahi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tokoh agama, terhadap majelis agama, para pendeta, para pastur, para kiai, ustad, ustadah yang telah membantu umat beragama di Kota Cimahi yang kena dampak COVID maupun PPKM darurat yang telah membantu sekemampuannya dan terus menjaga eksistensi kerukunan umat beragama di Kota Cimahi. Wujud solidaritas dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan serta ikut mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di lingkungan tempat ibadahnya masing-masing. Selama ini gereja selalu memperhatikan mereka yang kesulitan dan terutama pada wabah Corona-19 ini gereja juga turut serta di dalam membantu bagi mereka yang sedang kesulitan. Kami tidak hanya membantu umat Katolik yang menjadi umat kami tetapi juga kami membantu setiap masyarakat yang sangat membutuhkan. Dalam situasi COVID ini sudah lagi memandang bahwa agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, buddhanya, ekonominya apa intinya bahwa mari kita bareng-bareng bergandeng tangan untuk saling membantu. Dan untuk segera terciptanya Heart Immunity Pemerintah bersama FKUB Kota Cimahi mengajak pembuka agama untuk mendukung dan menyukseskan program vaksinasi nasional. Kita bekerjasama dengan Kementerian Agama Kota Cimahi Kementerian Agama Kota Cimahi melibatkan enam pondok pesantren di Kota Cimahi ini untuk mengadakan vaksin kepada masyarakat. Minimal diharapkan dalam satu pondok pesantren bisa memvaksin minimal 500 orang. Sementara ini karena semua programnya dari pemerintah kami ikut memfasilitasi saja. Jadi warga, jemaat, silakan ikut kami menyiapkan kerjasama dengan pertama dengan pemerintah Kota Cimahi kami ikut kerjasama dan sudah berlangsung itu bulan April dan Mei itu sudah berjalan lancar semua. Indonesia akan tanggung, Indonesia akan tukung. Terima kasih. Terima kasih.